Angka perceraian di Kabupaten Kota Waringin Barat sepanjang tahun 2021 meningkat tajam. Pengadilan Agama Pangkalan Bun kelas 1B Kabupaten Kota Waringin Barat menangani sebanyak 914 perkara. Dari 914 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, 719 perkara mengenai cerai gugat dan cerai talak. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama meningkatnya perkara perceraian di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Banyaknya kasus PHK menjadi penyebab perceraian karena mempengaruhi ekonomi dalam keluarga. Selain itu, adanya orang ketiga dan media sosial juga mempengaruhi perceraian. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, selama tahun 2021 terdapat 719 janda. Beberapa faktor perceraian terjadi karena faktor ekonomi, adanya orang ketiga dan media sosial. Setiap bulan rata-rata Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima 100 perkara perceraian, baik yang diajukan oleh suami maupun istri. Pernikahan di bawah umur di Kota Waringin Barat juga meningkat. Hal itu sesuai dengan data dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama karena kecelakaan. Humas Pengadilan Agama Pangkalan Bun kelas 1B, Fris Liasih, mengatakan, beberapa faktor perceraian yang terjadi di Pangkalan Bun dikarenakan faktor ekonomi. Adanya pandemi COVID-19, banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan, dan orang ketiga juga menjadi pemicu perceraian. Faktor penyebabnya dari perceraian itu kebanyakan faktor ekonomi. Karena waktu pandemi ini, sebagian dari pihak itu ada yang di PHK, dan diberhentikan juga dari perusahaan-perusahaan, karena perampingan, kemudian mungkin masalah ekonomi. Sehingga dalam rupah tangka itu menjadi berantakan akibatnya masalah ekonomi, karena pandemi tadi. Untuk orang ketiga atau medias, faktor juga lah, Bu? Kalau ada juga pecebab orang ketiga, Pak. Pecebabnya kan karena ini kan kemajuan zaman, boleh dianggap kemajuan. Karena sebagian dari cerai gugat, cerai talak juga ada pihak ketiga. Baik dari cerai gugat, dari pihak perempuan juga ada punya pil, dan yang tergugat juga ada punya will. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan, Tengah, Sigi Cakwan, iNews, melaporkan.